Harga kebutuhan pokok di Jakarta dan wilayah lainnya masih terpantau tinggi. Seperti di Pasar Lontar, Kebun Melati, Tanah Abang, harga tomat hingga bawang masih di atas normal. Sementara harga cabai merah di Pasar Pon, Jombang naik hingga Rp10.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok seperti cabai, tomat, serta bawang di Pasar Lontar, Kebun Melati, Tanah Abang terpantau melambung tinggi pada Rabu pagi. Rata-rata kenaikan mencapai Rp20.000. Seperti cabai merah keriting, semula Rp40.000, kini menjadi Rp60.000 per kilo. Sama halnya dengan cabai rawit merah, seharga Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilonya. Tomat juga mengalami kenaikan dari Rp16.000, saat ini Rp22.000 per kilo. Sementara bawang, dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilonya. Kenaikan harga sejumlah komoditas juga terjadi di Pasar Pon, Jombang pada Rabu pagi. Cabai merah yang sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Sedangkan cabai rawit dari harga Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilo. Harga kebutuhan pokok seperti telur dan daging ayam juga mengalami kenaikan. Untuk telur ayam mencapai Rp30.000 per kilo, sedangkan daging ayam Rp32.000 per kilonya. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut dikeluhkan pedagang, lantaran daya beli masyarakat menjadi turun. Saya belinya itu agak menurun, biasanya cabai itu habis 50 kilo, sekarang mungkin ya 40 kilo. Pedagang dan konsumen berharap harga bahan pangan kembali normal. Pasalnya, tingginya harga bahan pangan dinilai sangat memberatkan perekonomian mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih kerana menonton!